Selamat datang di channel youtube Deju, channel yang selalu memberi informasi kepada kalian tentang ide-ide bisnis. Wilfred Didi Perjalanan mengesankan Manchester musim ini telah menarik perhatian semua orang. Brendan Rodgers pantas menerima semua pujian karena mengumpulkan tim yang lapar dan bertekad keras. Salah satu pemain yang cukup penting bagi Manchester adalah Wilfred Didi. Didi bisa dikatakan menjadi pengganti N'Golo Kante di Lanchester setelah hengkang ke Chelsea. Ia beroperasi dari posisi yang sama dengan Kante tetapi dipercayakan dengan peran menuntut lebih banyak disiplin. Ia adalah salah satu alasan mengapa Lanchester berhasil mengatasi kepergian Harry Maguire. Casemiro Pemain berhasil ini bergabung dengan Madrid pada musim panas tahun 2015 dan langsung berintegrasi dengan skuad utama. Ia tercatat membuat 35 penampilan untuk Real Madrid pada musim pertamanya. Sejak itu, ia menjadi pemain di lini tengah yang tangguh dan selalu bekerja keras. Di lapangan, ia adalah garda terdepan untuk barisan pertahanan. Ia adalah perusahaan lini tengah yang tujuan utamanya untuk menghancurkan permainan lawan. Casemiro adalah seorang pemain yang memiliki tekelan sangat baik. Round One Bisaka Pemain berpaspor Inggris ini muncul sebagai prospek yang fantasis. Muncul dari kristal pilis, Wan Bisaka telah melanjutkan penampilan bilianya di Old Trafford dan merupakan andalan dari Ole Gunnar Soljair. Ia adalah pemain yang senang bertahan dan menghadang lawan-lawannya untuk masuk ke area pertahanan. Meski berusia 21 tahun, Wan Bisaka mengeluarkan kedewasaan di lapangan. Ia selalu bermain tenang dan selalu santai. Ia bisa menjadi agresif ketika diminta dan posisinya hampir selalu rapi. Ia memiliki kepala bijak yang memungkinkannya membaca permainan dengan sangat baik. Idrissa Guye Gelendang berpaspor Senegal ini memastikan kepindahan ke Paris Saint-Germain musim panas ini setelah memiliki penampilan mengesankan di Everton dalam beberapa tahun terakhir. Ia adalah pemain tengah yang mampu menutup lawan dan mencegat permainan mereka dengan rasa urgensi. Ia adalah seorang tekel yang sangat baik dan menyukai tantangan selama pertandingan. Selama 3 tahun berkarir di Everton, ia berkembang menjadi salah satu gelendang bertahan terbaik di Liga Inggris. Anggolo Kante Pemain berpaspor Perancis ini sangat diperlukan baik oleh klubnya maupun timnasnya. Ia adalah salah satu gelendang bertahan di generasinya. Ia menjadi bagian dari dua tim peraih gelar di Liga Inggris. Kante menjadi terkenal di Lincester City ketika keluar sebagai juara Liga Inggris. Tampilan impresif itu membuatnya pindah ke Chelsea dan masih meneruskannya hingga saat ini. Kekuatan terbesar Kante adalah etos kerjanya di lapangan. Pemain berpaspor Perancis ini dikenal mampu menutupi celah selama pertandingan. Ia juga seorang pelari yang mampu menempuh jarak sangat jauh di lapangan. Ia bisa bermain menyerang dan bertahan dengan mudah. Intensifnya di lini tengah pun sangat vital ketika mampu mengantarkan Perancis menjuarai Biala Dunia tahun 2018. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!